Politikus senior Partai Golkar yang juga wakil presiden Yusuf Kalla mengusulkan opsi pembentukan kepengurusan bersama Partai Golkar di tingkat pusat. Tujuannya partai berlambang pohon berenggara ini bisa mengikuti pilkada serentak tahun ini. Menurut Yusuf Kalla, opsi islah sudah disampaikannya kepada Abu Rizal Bakri saat mereka bertemu pada Sabtu malam. Tak hanya itu, ajakan bersatu kembali juga sudah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono. Meski bersifat sementara, islah Partai Golkar dianggap Yusuf Kalla sebagai antisipasi jika proses hukum belum selesai hingga patas waktu pendaftaran yang ditetapkan KPU. Ya nanti kan ada dua pengurus nih, jadi ini atau gabungan bisa saja, bisa saja kemudian digabung pada waktunya pada bulan Juli itu. Nanti bagaimana KPU-nya membahasnya, ya kita ikuti aja itu. Berarti setelah pilkada, kita nanti pengurusannya berubah lagi atau seperti apa Pak? Ya tidak, pengurusnya nanti kita harap selalu pilkada juga, masalah-masalah yang dihukumnya juga selesai nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.